Halo Assalamualaikum Abi ini mau panin terong dulu soalnya ini mau bikin lalapan terong nih bunganya sudah berbunga sepanjang hari hari ini kita mau masak ini lalapan terong sama empal ya Bi betul itu itu tuh 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 ini bi enak ini bun manis ini manis-manis sekali ambil tomat besok sayur ini besok kita panin kacang mau tumis kacang ini banyak nih sudah yang berbuah tuh pada berbuah semua ngambil ini daun bawang Halo Assalamualaikum Mbak Sur hari ini mau masak apa Mbak Sur sayur terong lalapan terong ini sisa kemarin hari ini kita mau masak nasi jagung udah kasih aja Mbak Sur ini kasih beras jagungnya oh iya bun ini tadi dikasih kerasi sama saudara dari jiarah ke makam wali Songo dikasih kerasi terus sama nih petis udang ini petis udang madura mana nanti petis udang udah segini aja ya cukup ini langsung dicuci terus dimasak sudah selesai dicuci hari ini aku mau masak beras nasi jagung ini enggak ketungku tapi saya pakai rice cooker rice cooker tapi saya pakai rice cooker meto R5 karena ini ada nasi putih nasi merah ya ini sama dengan nasi merah nasi jagung ini agak sama dengan nasi merah pematangannya itu lebih lama dari nasi putih jadi saya pakai rice cooker meto R5 kalau nasi jagung itu jangan banyak-banyak airnya soalnya kalau kelembekan kurang enak ditakar aja segini sudah cukup langsung ditutup seperti biasa ini pencet menu dulu udah nasi putih nasi merah langsung mulai ini sudah mulai memasak sekarang kita siapkan untuk bahan-bahan yang lainnya ini beku ya baru ini saya rendam di air tapi masih beku HUEM beri anum kebek baik-baik keempan kita mungkin jelajah sehingga tidak usah kan tapi asal dulu ini sahabat saya bukan kalau saya baru buka kelar 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 yang lainnya Bagaimana dengan anda kita pakai anum lepas masa kun pun tepes mbak sur sudah habis nyuci tadi dia datang langsung nyuci karena kemarin kan ada acara acara berapa ya satu tahun bapak saya jadi tidak nyuci dia pagi-pagi langsung nyuci sudah beres tinggal masak-masak ini mau ini aja dibuat lalapan terus empal udah itu aja sambal terasi ini bumbunya biasa ada bawang merah bawang putih lengkuas jahe ada ketumbar kemiri terus kunyit daun salam daun jeruk daun ini serai yaudah dihaluskan di blender juga saya pakai mito ciba ini halus banget ini sudah ditumis ya langsung tinggal nyemplung-nyemplungin aja yaudah di yaudah di yaudah di Terima kasih. 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 Terima kasih.